Di rumah Udah Balik lagi di rumah Oke sekarang Raman Saya gak tau nih yang berbohong siapa nih Kamu memasukkan kematian kamu Atau emang kamu gak tau apa-apa Ini kuncinya dari kamu Kamu udah tau kan Kalau lo dipikir udah meninggal Gini maksudnya sebenernya Claudia nih nyariin kamu terus Kata Claudia Raman udah meninggal Udah Claudia Pura-pura berbohong Maksudnya Kamu nyuruh Claudia Berhenti berbohong Apa kamu yang nyuruh Claudia bohong Boleh jujur mas Udah Claudia berhenti berbohong Kita udahin semuanya ini Aku capek Aku capek Capek kenapa Aku capek pura-pura berbohong Maksudnya apa ini Enggak maksudnya apa Iya dia itu berbohong Berbohong apa Dia sebenernya udah tau aku gak mati Itu rencana kita dari awal Kenapa Kenapa Oke rencana kita berarti Bisa dibilang kita adalah Claudia dan lo Iya Itu mencari kita dari awal Oke maksudnya untuk apa nih Untuk Karena ibunya ini Menjodohkan sama si Siapa Dadan Sayang gak mau Dia gak mau Enggak jadi Oke jadi Kamu gak mau Dijodohkan Atau Claudia gak mau dijodohkan sama Dadan Si Claudia gak mau dijodohkan sama Dadan Akali pura-pura meninggal Oh jadi selama ini kamu pura-pura doa Udah Kita udahin semuanya ini Oh jadi kalian disini Oh Oke Tuhan Enggak sekarang gini Kamu pura-pura Kamu jujur sama aku Kamu pura-pura sama ini Udah jujur Oke aku jujur Emang aku pura-pura sama ini Uh lalat Aku gak mau Sama Dadan Aku gak cinta sama dia Aku gak cinta sama dia Kamu ngerti perasaan aku Ihhh Aku cinta sama Dadan Aku gak cinta sama Dadan Aku gak cinta sama Dadan Oh sekarang saya tau Saya tau Ini ternyata kalian berskoko semua Dan tante juga pasti udah tau kan Kalau Claudia ini pura-pura Enggak Enggak Tante pasti pura-pura Tante tau kan apa yang udah saya lakuin buat Claudia Dia selama perawatan siapa yang ngeluarin biayanya Itu keluarga saya tante Selama ini saya ngasih buat dia Buat kehidupin dia Maksudnya kamu ngeluarin biaya untuk Untuk selama perawatan dia Perawatan Claudia Iya Karena apa kamu menuduh tante juga berskongkol 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 Ya mungkin tante ini pengen Harta keluarga saya aja Kalau kamu warka Iya Orang kaya Sama kita ya Oke oke Enggak 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 Ini aku harus kaya tau tante mama Ini gak bisa Tante udah coba bong-bong Enggak Ku mungkin Ku telefon siapa sih Aku telpon mama 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 aku Jadi mamanya aku ini sama baiknya dia Sama mama aku Maka ngejodohin anak Jadi kita udah janji Oke Tante Endak Tante abar Ini acara saya nih? Enggak, mas Bia. Saya lapor, masa saya yang bohongin udah-udah. Udah, tahan, udahlah. Enggak, udah sabarlah, sabar-sabar. Tenang, tenang, tenang. Halo, halo Ma. Ma, ini aku, Ma. Ya, ini aku lagi ketemu Tante Cynthia. Dan aku juga lagi sama Claudia nih. Mama tau gak, Ma? Ternyata Tante Cynthia udah bersekongkol sama Claudia buat coba nguras harta kita. Jadi dia tuh udah bohongin kita, Ma. Maafin, maafin. Enggak, udah tante di sini. Maafin Claudia ya. Maafin Claudia ya. Udah, Ma. Sekarang kita masuk berhubungan lagi sama keluarganya Cynthia, Ma. Enggak, Tante. Enggak, Tante. Udah cukup, kan? Tante atur lagi. Enggak, udah cukup aku dibongin. Enggak, udah. Maafin. Enggak, sekarang jujur Tante tahu apa Tinta, apa tidak? Enggak, saya enggak tahu. Beneran. Enggak. Enggak, saya enggak tahu. Enggak, saya enggak tahu. Enggak, saya enggak tahu. Jadi kalau kayak gini kita merasa diiniin buka. Dibongin nih. Tapi awal mulainya ini dari Tante. Semua dari Tante. Nah. Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Gara-gara Tante. Oh, jadi Tante ini tahu nih, Rahman? Persen diwara kepada saya itu gara-gara kamu. Oh, sebenarnya gara-gara Tante. Jadi Tante bohongin saya juga? Enggak lah, Mas Luya. Enggak lah, Mas Luya gimana sih? Saya yang mengantor Mas Luya. Masa saya harus bohongin Mas Luya? Mas Luya apa ya? Ini anak saya. Ya udah meninggal. Enggak lah. Anak saya nih, Mas Luya meninggal. Enggak lah, Mas Luya. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya duduk Tante. Umi gimana nih? Ini ada upaya penghibulan ini. Saya enggak tahu. Berarti kita diboongin semua dong. Iya. Tapi Tante. Lagi pula. Tapi. Sebentar. Lagi pula masalah itu kok. Mati dibuat mainan tuh loh. Iya. Iya kan. Berarti kan mati dibuat mainan. Tadi alasannya katanya si Rahman. Lalu nepak lepek agak itu man. Masih nafas sih Uni. Nampak? Masih nafas. Nampak itu artinya gini. Nampak dia tuh. Pakai sepatu. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup kan. Masih hidup kan. Lagi umur kok dibuat mainan begitu. Bagaimana sih maunya. Apa? Jangan. Coba. Emang Lu udah punya betul apa ya. Mau mati dua. Udah apain apa Tante. Udah apain apa? Ini mungkin dia tidak apa-apain nih anak saya. Jelasin. Tante aku enggak pernah. Dengar ya Tante ya. Aku enggak pernah ngapa-ngapain dia. Mas Luya. Semua ini gara-gara Tante. Eh bentar deh. Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya. Tiga-tiga aja. Tadi kan siapa namanya tadi. Nadine. Kata Nadine kan katanya kamu udah nikah sama Claudia. Iya. Kamu benar enggak udah nikah sama Claudia. Iya. Itu juga sandiwara sebenarnya. Sandiwara. Jadi hanya kali warna remaja nih berat ternyata nih. Main film aja film. Terus Atau Rahman juga punya urusan nih sama. Nah sekarang Nadine tahu soal ini apa nggak saya tanya. kamu enggak tahu soal ini enggak tahu kamu enggak tahu disini oke sekarang bener gak Nadir sudah memberikan kamu uang iya iya uangnya buat siapa Hai buat siapa Rahman ngomong Raman bentar-bentar tadi kan ada video yang menunjukkan Rahman sama wanita selain aku dan Claudia apa jangan-jangan uangku juga Oke dipakai itu nah pertanyaan yang sangat indah dan menarik Oke Rahman apakah kamu ada hubungan dengan wanita lain Hai kenapa cedar tapi ada ngisi ini nih tuh sini putar aku udah intinya aku kesini saya kesini diundang kru buat bakalin semua ini kan buat lo orang buat gue enak aja lo kita bakalin semua yang aku mau utusin dia kata-kata oke aku mau lagi lagi tetap di rumah Oh ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.